sujud ini supaya benar dan sempurna ada dua pokok yang harus kita ketahui bersama yang pertama syarat-syarat sah sujud yang kedua sunnah-sunnah sujud syarat sujud ada enam dan ini kita harus kerjakan kalau enggak sujud kita enggak sah dan kalau sujud itu enggak sah pastikan solatnya tidak sah yang pertama sujud ini kudu ada tumak nina yang kedua jangan sujud sama benda yang nempel dengan kita yang ikut bergerak dengan gerakan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa jidna ilman yanfauna wa walwh ama alimam mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa biberkatya ulumihi wa ghafar olahu wa lima sheikhihi wa lima sheikhina amin Adapun yang ketujuhnya daripada rukun-rukun salat yang tiga belas Yaitu sujud marataini padahal dua kali Kullaroknatin pada tiap-tiap satu rakaat Ala ghairi mahmulin lahu sujudnya atas selain yang dibawa baginya Wa intaharoka biharakatihi sekalipun ia bergerak-gerak dengan gerakan dia Walau nahwasaririn sekalipun ia itu seumpama ranjang Yataharaku biharakatihi yang bergerak-gerak oleh ranjang dengan gerakan dia Li'anahu laisabi mahmulin lahu Karena ranjang itu tidaklah ia yaitu yang dibawa baginya Fala ya buru sujudu alaihi maka tidak mengapa oleh sujud atas ranjang Kama ida sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakatihi Sebagaimana tidak mengapa apabila sujud oleh seseorang atas sesuatu yang dibawa Lam yataharrak biharakatihi yang tidak bergerak-gerak oleh mahmul dengan gerakan dia Seperti ujung dari selendangnya dia yang sangat panjang Dan keluar hukum dengan ucapan Oleh barang yang jikalau sujud oleh seseorang atas sesuatu yang dibawa Yang ia bergerak-gerak dengan gerakan dia Seperti ujung dari sorbannya Maka tidak sah oleh sujudnya Fa in sajada alaihi batolat solat batolati solatu in ta'amada wa'alima tahrimah Maka jikalau sujud ia alaihi atasnya Atas Yang dibawa Yang bergerak-gerak Maka batol oleh solatnya In ta'amada kalau ia sengaja-ngaja Wa'alima dan ia tahu tahrimau akan keharamannya Wa'ila kalau tidak sengaja-ngaja dan tidak tahu haramnya Maka mengulang ia akan sujud Wa'yasihu ala yadi ghairihi dan sah sujud Atas tangan orang lain Wa'ala nahwi mindi lin biyadihi dan atas Seumpama sapu tangan yang ada di tangannya Li'annahu fi hukmil munfasil Karena bahwa tangan orang lain Dan sapu tangan yang di tangan itu Yaitu seperti hukum benda yang terpisah Walau sajada ala syai'in fal tasokha bijab hatihi soha Dan jikalau sujud ia atas sesuatu Maka nempel oleh sesuatu itu pada jidatnya Soha makasah Oleh sujudnya Wa'wajabah izalatuhu li sujudi sani Dan wajiblah oleh menghilangkan sesuatu itu Untuk sujud yang kedua Wallahu a'lam bisu'at Segini Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian Malam hari ini Kajian kita Membahas tentang sujud Dalil-dalil sujud dan Hikmah serta syarat-syarat sujud Sujud sudara adalah Mubasyaratu ba'dil jabahati alal ardi Sujud itu secara definisi agama adalah menempelkan sebagian jidat kita ke bumi Atau ke sejadah itu Itulah disebut sujud Kalau enggak ditempelin Namanya Bukan sujud Dan sujud ini Sudara Merupakan wajib Daripada Wajib-wajib Yang dikerjakan dalam solat Sujud ini merupakan satu rukun Daripada rukun Rukun-rukun solat Maka tidaklah sah Solat itu Bila orang Tidak sujud Tidak sujud Karena itu disini dijelaskan Wasabi-uha sujud Yang ketujuh Rukun solat itu Adalah sujud Dari mana dalilnya sujud ini Merupakan Rukun solat Tentu dalilnya Dari Al-Quran Dari hadis Dan Ijma' ulama Ijma' ulama Dalam Al-Quran Seperti apa yang Allah firmankan pada surat Al-Hajj Ayat 77 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Ya ayyuhalladzina amanur ka'um Wasjudu Wa'budu rabbakum Waf'alul khaira La'allakum tuflihu Kata Allah Wahai orang yang beriman Rukulah anda semua Dan sujudlah Sembahlah Tuhan kalian Kerjakan yang baik-baik Agar supaya kalian beruntung Allah jelaskan Wasjudu Namanya Amrun bisujud Minallahi ta'ala Wasjudu sujudlah Ini bentuk Perintah dari Allah Untuk orang beriman Untuk sujud Dan perintah itu Hukumnya wajib Bila tidak ada yang memalingkan Sedangkan Di dalam solat itu Sujud merupakan perkara Yang wajib Kedua saudara Begitu banyak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang menerangkan bahwa Sujud ini Merupakan Kewajiban Seperti hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Di dalam suai Bukharinya Imam Muslim Juga meriwayatkan Dalam suai Muslimnya Abu Dawud Di dalam sunan Abu Dawudnya Tirmidik Di dalam sunan Tirmidiknya An-Nasai Di dalam sunan An-Nasai Juga Ibn Majah Dalam sunan Ibn Majahnya Dari sahabat Nabi Rifahah bin Rafiq Radiyallahu ta'ala Ketika ada orang solat Dari Arabi Yang kurang mengerti solatnya Dibimbing dan diajarkan Oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kata Nabi Masih Arabi Yang solatnya masih Acak-acakan Kata Nabi Sumasjud Hatta tatumainna Sajidan Sumasjud Hatta tatumainna Sajidan Sumarfa Hatta tatumainna Jalisan Sumasjud Hatta tatumainna Sajidan Kata Nabi Kemudian Kalau anda Udah i'tidal Sujudlah anda Perintah dari Nabi Wajib Sujudlah anda Habis yang tidak Sampai anda Tumakninah Dalam keadaan sujud Diam dululah Sejenak Udah Kemudian Angkat Palamu Sampailah Anda Tumakninah Dalam keadaan Duduk Kemudian Kemudian Udah Tumakninah Duduk Antara dua sujud Sumasjud Kemudian sujud Lagi Hatta tatumainna Sajidan Sehingga Engkau Tumakninah Dalam keadaan sujud Ini Maknanya Sumasjud Amrud Gitu Perintah Nabi itu Bila tidak ada Yang memalingkan Maka Maknanya Wajib Maka sujud Ini Hukumnya Wajib 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 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam Setiap Beliau Salat Selalu Dalam Satu Rukaat Nabi Sujud Dua Kali Dalam Satu Rukaat Ini Namanya Fi'ali Nabi Kerjakan Dalam Satu Rukaat Itu Sujud Dua Kali Dua Kali Sujud Dua Kali Sujud Dalam Satu Rukaat Di Samping Itu Nabi Bersabda Sallu Kamar Aytum Muni Usul Imam Bukhari Riwayat Kena Hadis Dari Saidina Malik Bin Khuairis Sallu Anda Solat Solat Anda Sebagaimana Anda Melihat Aku Solat Dan Nabi Solat Dalam Satu Rukaat Dua Kali Dua Kali Sujud Ini Menunjukkan Bahwa Sujud Itu Rukun Di antara Rukun Solat Perkara Wajib Di antara Kewajiban Kewajiban Yang Dikerjakan Dalam Solat Ketiga Dalilnya Ijma Dimana Para Ulama Baik Salaf Maupun Khalaf Dari Dulu Dari Berbagai Ulama Ulama Mujtahid Seia Sekata Sepakat Bahwa Sujud Itu Merupakan Rukun Solat Sehingga Sujud Wajib Dikaryakan Sujud Lalu Kenapa Sujud Sujud Ini Dua Kali Kenapa Enggak Dipisah Sujud Awal Sujud Sani Oleh Karena Sama 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 Sujud Sama Sama Bacaannya Sama Caranya Sebut Aja Sekali Isinya Dua Isinya Dua Begitu Walaupun Sekali Isinya Dua Sebagaimana Tumak Ninah Di Depan Disebut Sekali Karena Semuanya Sama Tumak Ninah Ada Empat Disebut Sekali Sekali Kayak Begitu Lalu Saudara Kata Kitab Kita Merotaini Kularokantin Sujud Ini Dua Kali Dalam Setiap Rokaan Kenapa Yang Lain Sekali Sekali Sudara Sudara Berulang Berulang Ulang Sujud Sampai Dua Kali Dalam Setiap Rokaan Berbeda Dengan Selain Sujud Banyak Alasan Di Antaranya Adalah Menambahkan Rasa Ketawadu'an Seorang Hamba Kepada Allah Dimana Rasa Ketawadu'annya Ketika Anggota Yang Paling Mulianya Anggota Manusia Yang Disebut Wajah Pada Akhirnya Dijatuhkan Di Tempat Injekan Kaki Begitu Wajah Yang Begitu Mulia Pada Akhirnya Dijatuhin Di Tempat Dimana Kaki Menginjakan Yakni Ketanah Bahasa Kitanya Kesejada Inikan Namanya Ziyadat Tawadu'an Dalam Agama Sudara Di Samping Itu Kenapa Sujud Ini Dua Kali Untuk Menghinakan Syaitan Merendahkan Merendahkan Bahasa Kita Orang Membuli Saitan Kenapa Di Dalam Hadis Yang Sahih Imam Muslim Riwayatkan Di Dalam Sayyidina Abu Hurairah Radiyallahu Ta'ala Kata Kata Beliau Ba'umirtu Bis Sujudi Falam Asjud Faliyannar Kata Nabi Bila Mana Seorang Hamba Bersujud Maka Setan Itu Menyingkir Jauh Kalau Sujud Dengan Menangis Meski Dia Manusia Tidak Dengar Kecuali Orang Orang Yang Memiliki Basira Setan Menangis Menyingkir Lari Sambil Berkata Kata Nabi Ya Waili Duai Celakah Nyaku Aku Sial Sial Aku Umir Abnu Adam Bis Sujud Manusia Diperintah Oleh Allah Habis Yang Tidal Disuruh Sujud Fasa Jada Manusia Sujud Falahul Jannah Itu Manusia Berhak Dapetin Surganya Allah Karena Dia Patuh Ama Allah Sedangkan Aku Wa Umir Tubi Sujud Aku Diperintahkan Sujud Kepada Adam Fala Masjud Aku Enggak Kerjain Fali Yan Nar Aku Berhak Masuk Neraka Karena Aku Enggak Mau Sujud Maka Sujud Ampe Dua Kali Menghinakan Setan Satu Sujud Mematuhi Perintah Allah Sujud Lagi Syukur Ama Allah Diberi Taufiq Dan Hidayah Untuk Sujud Maka Sehingga Sujud Diajarkan Oleh Agama Dua 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 Kali Disamping Itu Sudara Kata Ulama Kenapa Ruku Sekali Sujud Ini Dua Kali Karena Di Dalam Ruku Itu Ada Da'waan Pengakuan Penghambaan Seorang Muslim Kepada Allah Dengan Membungkukkan Dia Punya Badan Disini Ada Da'wal Ubudiyah Da'waan Menghambah Kepada Allah Melayani Tuhan Nur Amat Tuhan Dan Pengakuan Itu Perlu Ada Bukti Dan Ada Saksi Dua Orang Saksi Itu Sebagai Bentuk Pengakuan Dari Praktek Yang Ada Pada Ruku Maka Sujud Dua Kali Laksana Dua Saksi Alat Bukti Bahwa Benar Ini Hambah Ini Menghambah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Disamping Itu Sudara Kata Para Ulama Kenapa Ini Sujud Bisa Dua Kali Sementara Ruku Sekali Sejarah Awal Dulu Ketika Kakek Nenek Kakek Moy Yang Manusia Namanya Nabi Allah Adam A.S. Melakukan Sesuatu Yang Dilarang Mengerjakan Yang Dilarang Memakan Buah Yang Dilarang Maka Maka Nabi Adam A.S. Bertawbat Kepada Allah Dengan Sujud Nangislah Nusruk Nabi Adam Fakhur Sajidan Nabi Adam pun Sujud Sujud Dan Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Beritahu Nabi Adam Bahwa Taubatnya Diterima Oleh Allah Kalau Enggak Percaya Adam Lihat Tuh Di Pintu Surga Maka Nabi Adam Dari Sujud Itu Bangun Duduk Dilihat Terpampang Di Pintu Surga Penerimaan Taubatnya Adam Ketika Nabi Adam Melihat Dengan Mata Kepalanya Taubatnya Diterima Oleh Allah Maka Nabi Adam Pun Akhirnya Sujud Lagi Sebagai Syukur Taubatnya Diterima Dari Sejak Itulah Ajaran Itu Sujud Dua Kali Dalam Soal Ini Hikmah Terlepas Segalanya Pokoknya Sujud Itu Dua Dua Kali Sujud Solat Dua Kali Sujud Lalu Sudara Kita Harus Fahami Betul Kalau Ngomong Sujud Definisi Sujud Kita Udah Faham Dalil Sujud Kita Udah Tahu Pengambilannya Dari Mana Hikmah Kenapa Sujud Dua Kali Kita Udah Ngerti Sujud Ini Supaya Benar Dan Sempurna Ada Dua Pokok Yang Harus Kita Ketahui Bersama Yang Pertama Sarat Sarat Sah Sujud Yang Kedua Sunnah Sunnah Sujud Malam Hari Ini Kita Belumlah Membahas Sunnah Sunnah Sarat Aja Belum Sarat Sujud Ada Enam Dan Ini Kita Harus Kerjakan Kalau Enggak Sujud Kita Enggak Sah Dan Kalau Sujud Itu Enggak Sah Pastikan Solat Tidak Sah Yang Pertama Sujud Ini Kudu Ada Tumak Ninah Yang Nanti Akan Disebutkan Sebagai Rukun Di Depan Oleh Kiai Kita Bakal Akan Disebutkan Rukun Solat Ini Ada Tumak Ninah Pada Sujud Begitu Nah Sujud Ini Saratnya Agar Supaya Sekudu Ada Tumak Ninah Diam Sejenak Seukuran Baca Subhanallah Atau Bahasa Kitanya Subhanallah A'la Satu Kali Itu Baru Ditung Sujud Kalau Enggak Bukan Sujud Karena Enggak Ada Tumak Ninah Namanya Matok Ayam Ayam Kalau Matok Bentar Ayam Kalau Matok Bentar Nucuk Doa Kudu Tumak Ninah Sebagaimana Dalam Hadis Bukharinya Sumas Jud Hatta Tatum Inna Sajidan Sujud Disertai Tumak Ninah Dalam Sujud Ini Saran Kedua Kata Fatul Moin Ala Ghairi Mahmulin Lahu Wa Intah Harroka Biharakati Sujud Ini Aturannya Yang Kedua Jangan Sujud Jangan Sujud Yang Benda Yang Nempel Dengan Kita Yang Ikut Bergerak Dengan Gerakan Kita Kedua Jangan Sujud Jangan 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 Meletakkan Jidat Pada Benda Yang Nempel Dengan Kita Yang Mana Benda Itu Ikut Bergerak Gerak Dengan Kita Bergerak Sujud Bahasa Fatul Moin Ala Ghairi Mahmulin Lahu Sujudnya Atas Benda Yang Tidak Dibawa Wa Intah Harroka Biharakati Sekalipun Benda Itu Yang Tidak Dibawa Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Singkatnya Yang Kedua Yang Kedua Sujudnya Jangan Pada Benda Yang Nempel Dengan Kita Kalau Enggak Nempel Ama Kita Ikut Goyang Dengan Goyangan Kita Dengan Gerakan Kita Enggak Apa Sepertimana Kata Disini Walau Nah Wasaririn Sekalipun Sujudnya Diranjang Di Dipan Dipan Sudah Reot Waktu Kita Sujud Ikut Goyang Kita Goyang Kita Gerak Ikut Ger Enggak Apa Apa Sebab Ini Dipan Kaga Nempel Dengan Badan Kita Enggak Kita Bawa Dipannya Digendong Gendong Enggak Enggak Nempel 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 Bawa Ini Namanya Tangan Ini Tangan Ini Namanya Nempel Di Badan Kita Yang Ikut Gerak Kalau Kita Gerak Enggak Sah Kalau Pakai Tangan Kita Kalau Pakai Tangan Orang Lain Maklum Kita Orang Kaya Sujud Nempel 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 Takut Ada Virus Corona Jadi Amat Tangan Yang Udah Dihent Eh Iya Begitu Dato Tempelin Ini Duitnya Sekali Sujud 10.000 Kayaknya Pada Usul Kelumayan Itu Sujud Empat Kali Begitu Delapan Jatuhnya Kalau Solatnya Dohor Kan Lumayan 80.000 Begitu Itu Dohor Doang Ya kan Sujud Sujud Lagi Enggak Apa Kalau Tangan Orang Lain Kenapa Enggak Apa Enggak Nempel Enggak Nempel Itu Begitu Kalau Enggak Nempel Dengan Kita Walaupun Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Kayak Kas Dipan Yang Reot Ikut Goyang Karena Kita Gerak Enggak Apa Kenapa Enggak Apa Karena Tidak Nempel Dengan Kita Enggak Kita Bawa Bawa Kalau Kalau Yang Kita Bawa Enggak Jadi Nih Sorban Kan Kita Taruh Sujud Pas Sujud Sorbannya Begitu Ya kan Sujudnya Disor Sorban Kita Sujudnya Disorban Kita Namanya Sorban Ini Benda Yang Ikut Bergerak Dengan Gerakan Kita Dan Kita Bawa Enggak Sah Sujud Kita Kalau Begitu Bagaimana Biar Sani Sujud Disorban Gampang Tarik Aja Yang Dipundak Nya Tuh Taruh Di Bawah Gitu Maka Sorbannya Enggak Enggak Nempel Di Badan Kita Sujud Di Atas Sorban Boleh Enggak Emang Apa Enggak Nempel Dengan Badan Kita Itu Namanya Cerdas Begitu Kita Sujud Nempel Sambah Sorban Dorong Aja Biar Resah Kalau Nempel Sorban Kalau Enggak Ya Singkirin Sorbannya Kalau Pengen Ditempelin Begitu Itu Sujud Kayak Begitu Sujud Tidak Mengapa Sujud Diranjang Yang Ikut Goyang Dengan Gerakan Kita Karena Tidak Nempel Kita Bau Bawah Kam Kam Ida Sajadah Ala Mahmulin Lam Yat Taharak Bi Harakati Begitu Juga Boleh Saja Sujud Amah Benda Yang Nempel Amah Kita Nempel Tapi Enggak Gerak Dengan Gerakan Kita Sah Sah Karena Saratnya Sujud Itu Tempatnya Jangan Sujud Amah Benda Yang Nempel Dan Ikut Bergerak Dengan Kita Gerak Walaupun Nempel Dengan Badan Kita Tapi Enggak Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Masih Sah Contoh Ada Orang Maka Serban 15 Meter Lakan Yang Nempel Di Badan Yang Yang Dibawa Beda Jadi Yang Dibawa Kita Gerak Bangun Diri Diam Kita Sujud Diam Kenapa Enggak Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Walaupun Kita Bawa Bawa Karena Dihukumi Terpisah Dari Badan Kita Karena Enggak Ikut Gerak Itu Begitu Enggak Ikut Gerak Karena Itu Bawa Aturan Jangan Sujud Kepada Benda Yang Nempel Yang Ikut Bergerak Dengan Gerakan Dia Berbeda Hukum Yang Tadi Enggak Mengapa Boleh Esah Ini Menjadi Enggak Esah Bila Mana Orang Sujud Kepada Benda Yang Dia Bawa Sujud Amas Sorban Yang Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Jidat Kita Ditempelin Pada Sor Enggak Jadi Kenapa Enggak Jadi Karena Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Itu Menunjukkan Nempel Dengan Badan Kita Maka Sujudnya Tidak Tidak Esah Sehingga Dari Syarat Yang Kedua Ini Sudara Bila Mana Orang Sujud Kepada Tangannya Yang Nempel Dengan Dia Ikut Gerak Atau Kepada Sorban Yang Dia Bawa Sujudnya Amas Sorban Yang Ikut Gerak Dengan Gerakan Dia Bagaimana Kalau Sujud Di Benda Itu Fain Sajada Aleyhi Batolat Solat Solat Jadi Batal Kenapa Karena Rusak Syarat Yang Nomor Dua Yaitu Jangan Sujud Kepada Benda Yang Nempel Dengan Badannya Yang Ikut Bergerak Dengan Gerakan Dia Maka Syarat Yang Gak Ada Solat Jadi Batal Kalau Kita Solat Sujud Sama Ujung Sorban Kita Sujudnya Yang Mana Nempel Dengan Badan Kita Maka Solat Jadi Batal Catatannya Kalau Sengaja Ngajah Dan Tahu Kalau Ini Haram Kayak Orang Baru Masuk Islam Kagak Tahu Itu Lain Cerita Kalau Enggak Sengaja Solat Enggak Batal Tapi Sujudnya Enggak Sah Ulangi Sujudnya Kalau Kita Ingat Solat Sujud Sujudnya Mas Sorban Kita Waduh Salah Yang Sujud Yang Tadi Tidak Sah Ulang Lagi Kita Singkirin Sujud Atau Yang Dari Atas Kita Turunin Sujud Lagi Karena Sujud Kita Baru Sah Saat Itu Jadi Kalau Sujud Amah Benda Yang Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Hukumnya Ada Dua Kalau Kita Itu Sengaja Batal Kalau Kita Enggak Sengaja Enggak Batal Tapi Sujudnya Enggak Sah Yang Batal Sujudnya Maka Ulangi Sujudnya Nanti 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 Solat Terus Itu Begitu Wa Yasihu Ala Yadig Gairihi Sah Sujud Di Atas Tangan Orang Lain Bagaimana Kalau Sujudnya Di Tangan Orang Lain Tadi Sudah Dibahas Karena Di Orang Kaya Kita Tangan Kamu Aja Sujudnya Begitu Sujud Tangan Tangan Anak Buahnya Jadi Juga Kenapa Jadi Karena Enggak Nempel Dengan Badan Kita Tangan Orang Lain Kalau Tangan Sendiri Kenapa Enggak Sah Nempel Begitu Begitu Kemudian Wa Ala Nahwi Mindilid Sujudnya Di Sujud Sabu Tangan Dipegang Aja Dia Emang Dia Lagi Pilek Bukan Pilek Pilek Kalau Pilek Pasangannya Pilpres Itu Pilpres Temen Kita Begitu Nah Itu Kayak Begitu Eh Ini Pak Dewan Ngaji Gak Ini Kita Punya Jama Ini Biar Dari Belum Jadi Dewan Sampai Jadi Dewan Ngaji Mulu Pak Jazud Itu Luar Biasa Jadi Kalau Kita Pak Sapu Tangan Pas Sujud Ditaruh Sapu Tangan Gitu Taruh Tempelin Begitu Mungkin Panas Sekali Ya Gak Apa Kenapa Kaga Nempel Dengan Badan Kita Gak Nempel Sah Sah Ada Pertanyaan Walau Sajada Ala Syai'in Falta Soko Bijabati Soha Wawajah Beizalah Tulis Sujud Disani Andai Ada Orang Sujud Eh Ada Kertas Di Depannya Daun Kertas 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 Biasanya Taruh Di Depan Maklum Jarang Jarang Solat Tazbeh Doa Solat Tazbeh Ditaruh Di Depan Di Tempat Sujud Waktu Dia Sujud Di Kertas Bangun Dari Sujud Kertas Di Mana Di Jidat Sujud Lagi Enggak Sah Kenapa Enggak Sah Sujud Kepada Benda Yang Ikut Gerak Sama Gerakan Dia Jadi Bagaimana Waktu Saat Sujud Ada Kertas Ada Daun Nempel Di Jidat Maka Sesudah Kita Sujud Pertama Duduk Sujud Tangan Kita Geser Cabut Begitu Baru Sujud Sebab Kalau Kita Sujud Disini Yang Nempel Ini Kan Ini Nempel Kalau Sujud Berarti Kita Sujud Sama Benda Yang Ikut Gerak Dengan Gerakan Kita Gak Sah Jadi Yang Nempel Di Jidat Singkirin Bisa Terjadi Begitu Entes Sujud Solat Begitu Karena Musolat Beda-beda Masjid Ada Yang Terawat Ada Yang Kurang Terawat Ada Banyak Sampah Sujud Daun Nempel Begitu Dijidat Sujud Lagi Singkirin Dulu Baru Sah Karena Itu Kata Fatal Moe Mana Itu Andai Sujud Seseorang Atas Kertas Gitu Sujud Pertama Faltas Maka Nempel Kertas Pada Jidat Waktu Sujud Pertama Soha Sah Sujud Pertamanya Tapi Mau Sujud Kedua Wajib Dibuang Kenapa Wajib Dibuang Sebab Sujud Kedua Kagak Sah Kalau Enggak Dibuang Dia Bakal Sujud Pada Benda Yang Ikut Bergerak Dengan Gerakan Dia Sengkiri Kayak Begitu Begitu Kata kita Nih Gue sih Belum Mengalamin Tuh Islam Hebatnya Anda Belum Mengalamin Payungnya Udah Ada Islam Payungnya Udah Dibuat Ini Peraturan Dibuatnya Belakangan Udah Dapat Daptar Capres Cawapres Perlu Dibuat Kalau bisa Cawapres Ini Belakangan Beraturan Duluan Baku Peraturan Islam Itu Baku Sebelum Kejadian Harus Dibuat Hukum Sebelum Kejadian Jadi Manakala Kejadian Enggak Binguk Payungnya Udah Ada Tinggal Muslim Mentelaat Ilmu Pengetahuan Agamanya Udah Dibuatin Hukumnya Semuanya Begitu Kita Enggak Kepikiran Apa Iya Sujud Gua Situ Bisa Saja Karena Islam Ini Mendunia Ketika Kejadian Hukumnya Ada Ini Gua Sujud Ini Di Kertas Ngesa Ngesa Lum Yang Ada Di Kitab Atul Waktu Itu Saya Ngaji Nyender Malam Sabtu Saya Dengar Jadi Kita Tahu Hukumnya Ini Ngaji Pakai Kitab Itu Begitu Jadi Kita Ngomong Itu Berdasar Bukan Asal Ngoceh Semuanya Ada Peraturannya Ada Hukumnya Begitu Ada Hukumnya Yang Kayak Begitu Bukan Asal Kita Sebut Ini Kajian Ada Hukumnya Ini Hukumnya Kata Kata Fatul Muin Walau Sajadah Andai Sujud Seseorang Alas Sya'in Atas Kertas Benda Kan Benda Kan Bukan Kertas Doang Daun Apa Aja Begitu Begitu Lalu Kemudian Nempel Di Jidatnya Sayang Pertama Karena Awalnya Tidak Nempel Mau Sujud Kedua Nggak Boleh Sebab Nempel Kudu Dibuang Dulu Baru Tuh Ilmu Kesitu Situ Saudara Yang Kita Mikirin Aja Kagak Tapi Kalau Ditanya Kagak Tau Ulama Itu Hebat Gitu Maka Kita Harus Menjunjung Tinggi Amah Ulama Karena Ulama Itu Nolongin Kita Kalau Nggak Ada Ulama Kita Kayak Binatang Nggak Tahu Peraturan Maka Adalah Ulama Biar Kita Tahu Peraturan Sujud Diatur Dua Sarat Sujud Sudara Masih Empat Lagi Tapi Jangan Malam Hari Ini Ya Segini Aja Haji Kita Jangan Banyak Banyak Takut Ditanya Doang Gitu Baik Dah Segini Aja Gitu Nanti Kita Lanjutin Ma'atan Kisin Wallahualam Biswah Baik Iya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Oh Begini Pak Saya Melihat Ada Teman Jemaah Dia Sakit Dia Tidak Bisa Berdiri Jadi Dia Memakai Meja Kecil Di Depan Untuk Sujud Dia Sholatnya Duduk Begini Giliran Sujud Dia Taruh Meja Kecil Di Depan Dia Bisa Sujud Meja Kecil Itu Tidak Sampai Ke Bawah Itu Bagaimana Itu Pakai Iya Baik Bunda Ini Waalaikumsalam 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 Bagaimana Sujudnya Itu Pakai Kursi Karena Dia Tidak Nempel Ke Bawah Gak Bisa Inilah Sarat Nomor Tiga Tadi Itu Lanjutannya Maatan Kisi Sujudnya Kudu Nungging Itu Juga Kalau Bisa Kata Kitab Kita Ada Terusannya Kalau Gak Bisa Seperti Perempuan Hamil Besar Musujud Sulit Kudu Dikasih Kursi Jadi Kalau Memang Karena Penyakit Maka Di Depannya Itu Dibilang Disini Kalau Ada Padanya Penyakit Tidak Bisa Sujud Dengan Sempurna Jadi Emang Bisanya Begitu Nanti Pertemuan Mendatang Yang Bunda Kita Tanya Akan Dijelasin Nama Yay Kita Begitu Nanti Ada Boleh Aja Emang Karena Dia Tidak Bisa Lain Dengan Orang Yang Bisa Begitu Wallah kitabnya, dikaspin kudu kebuka, bagaimana kalau ketutup, ya kagak sah maksudnya ketutup semua pokoknya sabar aja begitu, jangan berhenti ngaji malam Sabtu semuanya bakal dibahas yang ditanya-tanya itu ini aja saya belum terangin sujudnya, dengkul dulu, tangan dulu belum, sabar sabar, belum begitu, kalau masih yang materinya ini, ini belum kelar sehat, nanti semuanya ada di kitabnya ini, bakal diterangin kitab kita ini lengkap sekali pelan, pelan, sabar sabar, tadi sinetron itu berseri ya kudu nunggu pertemuan mendatangnya, nanti seri lanjutan, begitu kisah nyata, kisah nyata begitu Allah, emoga panjang umur tentu, sehat walafiat kita bisa meneruskan kajian ini ademuanya bagaimana terhalang rambut nanti kita bedah kalau atu dua enggak apa-apa karena enggak boleh terhalang seluruhnya termasuk sama pici begitu ini tapi nanti bakal kita urai masalahnya begitu jadi yang bakal diurai jangan ditanya begitu jangan ditanya begitu jangan ditanya kayak contoh ini filperis ini mau milik siapa jangan ditanya jadi yang bakal iya jangan ditanya Allah baik ada lagi silahkan masih ada waktu sudah faham ada titipan oh iya baik iya dia sedekah kepada orang lain tapi orangnya itu maksiat bagaimana hukumnya baik bagaimana kita bersedekah sama orang lain yang orang itu maksiat dilihat kalaulah kita tahu orang itu minta bantuan untuk judi dia pengen judi banget judi online begitu pengen judi begitu duitnya hasilnya pengen ke meka mau umroh gitu ini bagaimana kalau orang itu nyata maksiat lalu kita bantu maka bantunya dosa seperti apa yang nabi sabdakan man a'ana ala maksiatin walau syari walau bisyatri kalimatin kana syarikan dah barang siapa membantu kemaksiatan meskipun sepotong kata itu pun ikut andil maksiat maksiat juga namun kalau kita enggak tahu ada orang minta bantuan buat makan kita kasih kemudian buat judi itu urusan dia bantu boleh saja jangan buruk sangka pasti lo minta bantuan buat judi itu berdasar pelit pelit begitu jadi udah buruk sangka bantu aja bantu aja kecuali dia udah proposalnya judulnya maksiat baru kita bakal berdosa adanya kalau enggak bantu aja bantu aja bantu aja begitu bantu aja makanya bawah selu bingung ini mau mencatat sebagai pelanggaran apakah agak kata si caleg aneh sedekah nyantunin yatim lo larang saya laporin sama Nabi Muhammad jangan 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 iya saya nyantunin yatim tapi kan emahnya milih ya saya kagak tahu urusan emahnya pokoknya saya ngasih anaknya yatim waduh gue laporin bahwa selu ini santunan kalau ini apa ini maksudnya suap ya iya dah gak usah dah gak usah kalau nyantunin ya nyantun niatnya baik bahwa selu juga bingung niatnya baik kayaknya caleg santri kayaknya gitu jadi sudara kalau niatnya orang yang minta itu benar-benar maksiat seperti minta sumbangan buat mabok macamnya nah kita ngasihnya dos dosa begitu tapi kalau tidak tidak dosa walaupun akhirnya digunakan buat maksiat kemudian kita gak ikut nyambung kesana-sana kalau nyambung kesana repot repot kita gak bisa bermacam-macam berbuat kita dagang nasi nanti habis ini dia buat mabok-mabokan dia habis makan di warung kita dia kalau dosa kita gak dagang-dagang jadi urusan dia pada bagian dalamnya tapi dohirnya dia minta bantuan untuk apa kurang lebih demikian wallah wa'ala wa'ala